Intro Salam Target Bola Timnas Usia 23 Indonesia Terbaru akan berkiprah di Piala AFFU 23 Yang akan dikelar di Thailand Ajang ini akan dikelar pada tanggal 17 hingga 26 Agustus 2023 Untuk edisi kali ini Timnas Usia 23 Tahun Indonesia Di bawah kepelatan Sintayong akan ditargetkan untuk menjadi juara Namun untuk meraih juara Piala AFFU 23 Bukanlah hal yang mudah Tentunya butuh persiapan yang maksimal Dan pemain-pemain yang berkualitas Yang mengisi sekuat Garuda nanti Nah berikut ini ada 3 hal yang bisa menghambat mimpi Timnas U23 Meraih kelar juara pada Piala AFFU 23 2023 Persiapan Timnas U23 belum dimulai Untuk Timnas U23 Indonesia sendiri Pelatih Sintayong sampai saat ini belum juga melakukan tisi untuk persiapan jelang Biala AFFU 23 Yang sebenarnya kurang lebih tinggal 1 bulan lagi Hal ini mungkin disebabkan karena regulasi Liga 1 BRI Wajib minimal memainkan satu pemain yang berusia di bawah 23 tahun Untuk membela klubnya dan juga Liga 1 baru saja bergulir Otomatis para pemain fokus bersama klubnya masing-masing Sedangkan waktu terus berjalan dan semakin dekat ajang ini akan bergulir Sekuat Timnas U23 terbatas PC Timnas U23 belum ada jadwal Dengan begitu belum diketahui siapa-siapa pemain Timnas yang akan dibawa STY di ajang Biala AFFU 23 nanti Walau banyak beredar berita sekuat Timnas U23 nanti akan diisi pemain-pemain abort yang berkiprah di luar negeri Namun hal ini terbilang sulit direalisasikan oleh STY Untuk memanggil pemain-pemain tersebut yang berkarir di luar negeri Karena Liga-Liga di luar juga baru saja akan dimulai pada bulan Agustus ini Kita ketahui juga jika ajang Biala AFFU bukanlah masuk di kalender FIFA Otomatis pihak klub tidak diwajibkan untuk melepas pemainnya memperkuat Timnas Dan berefek sekuat Timnas U23 menjadi terbatas Efektuan rumah Thailand Piala AFFU 23 2023 sebagai tuan rumah adalah Timnas Thailand Otomatis hal ini sangat menguntungkan bagi Timnas Thailand sendiri Yang bermain di hadapan ribuan para penggemarnya Menjadi juara pada Piala AFFU 23 edisi tahun ini sudah ditargetkan oleh pihak federasi FA Thailand sendiri Dan jika bertemu Timnas Garuda nanti bagi mereka menjadi ajang pembalasan setelah Thailand kalah di final SEA Games tahun ini Timnas Thailand sendiri pernah menjuari AEF Cup usia 23 sebelumnya pada saat mereka menjadi tuan rumah Dari tiga hal di atas tentunya bisa saja berpengaruh bagi Timnas U23 kita Namun dengan kualitas sang pelatih dan pemain-pemain yang memperkuat Timnas U23 nanti Semoga saja bisa mengeliminasi ketiga hal tersebut Sejatinya juga perangkat Timnas U23 sudah terbentuk sebelumnya pada ajang SEA Games kemarin Hasilnya juga kita sudah ketahui Timnas U23 Garuda sukses mengonjol emas di ajang itu Hal ini yang membuat Sintayong sendiri sebenarnya tidak terlalu pusing untuk membentuk sekuat Tim U23 yang ada Kalaupun ada pemain baru tentunya hanya perlu beberapa pemain saja Kita harus yakin dan percaya dengan kemampuan para pemain Timnas Yang dipanggil untuk memperkuat Timnas U23 pada piala AEF nanti Dengan sekuat yang ada kita berharap semoga Timnas U23 mampu tampil bagus di piala AEF U23 Tentunya mampu meraih gelar juara untuk kedua kalinya Yang sebelumnya Timnas U23 pernah meraih di tahun 2019 Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia Mohon dukungannya dengan sakrat channel Target Bola Satu dukungan sangat berat untuk kami Terima kasih Terima kasih